Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di kanal otodidak Kali ini saya akan berbagi Gimana cara membangun untuk Rotary Aksis Disini saya gunakan X Aksis untuk dibikin rotary Tetap stay tune di kanal otodidak Berikut ini bahan-bahan yang diperlukan Disini saya menggunakan aluminium profile Disini saya menggunakan V-slot Bekas kemarin ya Sisa kemarin Ukuran 20x40 dan 20x20 Kemudian ini motor stepper NEMA 17 Saya pakai Kemudian untuk Siku Siku aluminium Nanti untuk bikin dudukan di aluminium profile Ini sesuai kebutuhan masing-masing ya Ini yang saya pakai seperti ini Kemudian beberapa Ada 10 saya pakai 10 bearing 10 buah bearing Dengan nomor 626 Kemudian Kemudian Baut Beberapa baut Disini ada baut M6 X 20 panjangnya Dan mur Dan mur Ada Ada Banyak lah Sedihain banyak Untuk murnya Kemudian ini untuk Mur yang ditanam di V-slotnya Di aluminium profile-nya Kemudian ada Kemudian ada baut M3 Untuk motor stepper-nya Setelah itu ada juga untuk Untuk baut-baut M6 yang pendek Yang 10 mili Dan ring Ring M6 6 mili Kemudian ada juga untuk baut M5 5 mili M5 x 20 Murnya juga M5 Dan ring M5 Kita persiapkan Kemudian ini adalah Timing belt Untuk T2 T2 Yang biasa dipakai Dan ini untuk Pulley-nya Timing pulley Yang 20 Pitch Kemudian ini adalah Dudukan Dudukan motor stepper Bracket Bracket motor stepper Bahan dari aluminium juga Dan ini adalah Gantry universal ya Saya beli udah Bentuk lubang-lubang Hanya dimodip sedikit Di bagian yang Panjang-panjang ini Saya modip disini Tuh Yang ini Modipan Sedikit penyesuaian Dengan nanti Bentuk yang akan kita Bikin Kemudian Ini Adalah Drum roll Bekas Sprinter Laser Ini adalah Drum roll Bekas printer laser Yang pernah nonton Video saya sebelumnya Tentang printer Ya inilah Barang bekasnya Mari kita Rangkai Perhatikan saja Saya tidak banyak Berkomentar Masalah merangkai Karena akan Ribut menjelaskannya Perhatikan saja Pertama kita Pasang untuk Siku Sebagai Dudukan Gentry Kemudian Kemudian kita pasang Untuk aluminium profile Yang 20x20 Disini Untuk Menjaga keseimbangan Agar tidak goyang Gunakan Siku Untuk Kelurusan Dudukannya Ya Sebelum kita Kencangkan Benar-benar Lurus Tegak lurus Dengan Tatakan Selamat menikmati Pastikan Tidak goyang Dan Rata Jadi Gunakan meja Yang rata Sebagai Dudukan Kemudian kita Pasang Untuk Gantrinya Di Siku Yang pernah Kita pasang Tadi Gunakan Gantri Yang sudah Dipersiapkan Untuk Tempat Motor Stepper Tidak Gantri Yang sudah Yang sudah Menurut Sebeg Yang sudah Keju kemudian kita pasang untuk bracket motor stepper nya selamat menikmati setelah itu kita persiapkan lima buah bearing kita pasang di baut M6 dan kencangkan jadi seperti ini bentuknya kita bikin lima terlebih dahulu selamat menikmati kemudian kita pasang bearing tadi yang sudah dipersiapkan digantri jangan lupa dikasih ring dan kencangkan untuk tiga buah posisi yang di bawah selamat menikmati kemudian untuk yang dua kita pasang dan jangan dikencangkan terlebih dahulu karena ini nanti buat kita just kita atur agar bisa menjepit jadi ini posisi longgar yang dua sesuai di jalur kemudian kita pasang untuk bracket motor stepper nya kita pasang di atas posisi juga tidak dikencangkan karena itu juga nanti akan di jas atau di atur untuk ketinggiannya ketinggiannya kemudian kita pasang untuk siku di seberangnya sebagai nanti dudukan untuk gantri satunya kita pasang untuk ketinggian selamat menikmati selamat menikmati setelah itu kita pasang untuk bearing yang sudah siapkan ke gantri nya di posisi titik yang sama dan sejajar dengan gantri seberangnya ya jadi titiknya sama tiga buah di bawah itu fix dan dua buah di atas itu adjustable kemudian 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 setelah itu kita pasang gantri nya pada dudukan dengan posisi bearing berhadapan dengan bearing di gantri seberangnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu kita pasang untuk drumroll ini sebelumnya kita masukkan dulu untuk timming beltnya kita masukkan di tengah-tengah lihat posisinya seperti itu dan pastikan untuk bisa berputar untuk pengencangan diperhatikan bahwa pastikan untuk rollnya itu bisa berputar dan ada sedikit jarak dengan gantri jadi tidak mepet sekali ya ada sedikit jarak baru kita kencangkan untuk dudukan gantrinya di apa di aluminium profilnya Hai setelah itu baru kita kencangkan untuk bearing yang atas sebagai penjepit usahakan menjepit tapi jangan terlalu menjepit sehingga tidak mengganggu untuk perputaran roll rollernya jadi untuk berputar tetap lancar tapi tidak oblak kencang tapi tidak terlalu kencang rapet tapi tidak terlalu rapet dan tidak terlalu longgar kita sering-sering cek untuk di perputaran rollernya itu harus benar-benar lancar untuk berputarnya kalau misalkan ada masalah kita bisa cek lagi selamat menikmati kemudian kita pasang untuk timming puli puli timming nya di a stepernya Hai setelah itu kita pasang untuk belt timming beltnya kita atur untuk kekencangan untuk timming beltnya dengan menaik turunkan dudukan apa bracket motor steppernya di dudukan gantrinya usahakan untuk kencang tapi jangan terlalu kencang juga tapi tidak selip di roll rollernya Oke jadi seperti ini untuk penampakan lebih dekatnya untuk eh apa kita akan mencoba dan apa yang perlu setting ketika dihubungkan dengan mesin CNC kita sampai jumpa lagi di next video hai hai hai